Ratusan kucing peliharaan ini menunjukkan kebolehannya dalam ajang kontes kucing di pelataran kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Tenggara. Mengikuti instruksi majikannya, kucing-kucing ini berjalan bagaikan model di hadapan para juri dan penonton. Salah satu pecinta kucing, Kartini mengatakan, senang dengan kontes ini, terlebih penyelenggara menyediakan fasilitas vaksin rabies dan obat caci. Ia berharap ke depannya ajang seperti ini lebih sering diadakan untuk melatih kucing dan menjaga kesehatannya. Sama obat caci ini, alhamdulillah. Kalau untuk umur, dia minimal usia 2 bulan. Nah, untuk vaksin yang kita lakukan, lalu vaksin rabies. Salahnya itu, satu, kucing minimal usia 2 bulan. Kedua, dalam kondisi sehat. Yang ketiga, tidak sedang gunting atau ambil. Yang kedua, pemberian obat cacing. Masalah cacing atau infeksi kucing, ini paling sering terjadi pada kucing. Biasanya putih-putih yang terinfeksi cacing, ini akan melalui penyelenggara-penyelenggara. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra, Lode Muhammad Rusdin Jaya mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara sesama pecinta kucing. Sebelum mengikuti lomba, kucing-kucing ini diperiksa terlebih dahulu kesehatannya. Beberapa penilaian di kontes ini yakni kesehatan, keunikan, dan keserasian pakaian. Hardiorno melaporkan dari Kendari.